Timnas Futsal Indonesia secara dramatis sukses menahan imbang Afghanistan dengan skor 7-2 di Mercedes Kedua Group B kualifikasi Piala Asia Futsal tahun 2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Grenhang, Daman, Arab Saudi, Senin 9 Oktober 2023. Timnas Indonesia langsung mendapat ancaman dari para pemain Afghanistan terbukti. Afghanistan mampu mencetak gol cepat lewat situasi bola mati yang diksekusi Ali Amerik. Tak lama bersilang, gawang Muhammad Al-Baghir kembali ke Bobola sehingga membuat skot Garuda tertinggal 2-0. Hanya saja, Afghanistan mampu memperlebar keunggulannya menjadi 3-1 lewat gol yang dicetak Mahdim. Pertandingan pun berjalan cukup sengit dengan jual-beli serangan yang terjadi. Tapi lagi-lagi gawang Timnas Indonesia dinodei lewat gol Meran yang membuat Afghanistan unggul M4-1. Memasuki 12 menit akhir, Timnas Indonesia berhasil menjebol gawang Afghanistan lewat gol Samuel Ikuy yang membuat skor menjadi 3-6. Skot Garuda terus menggampur pertahanan tim lawan guna mengejar ketertinggalannya. Kendati diganjar kartu merah. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 7-7 lewat gol Ardian Syahmur. Gol tersebut sekaligus menutup jalannya pertandingan.